Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Sahabat Muslim Nabi Ilyasa alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani Sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ilyasa alaihissalam menjalankan tugas dakwahnya dengan baik Tidak banyak riwayat yang menceritakan kisah kenabian dari Nabi Ilyasa alaihissalam Namun demikian, kisahnya memiliki kesinambungan dengan Nabi Ilyas alaihissalam Diceritakan sebelumnya dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam Dalam perjalanan Nabi Ilyas alaihissalam dari pengejaran kaum Bani Israel Ia bertemu dengan laki-laki yang sedang sakit keras Orang itu adalah Nabi Ilyasa alaihissalam Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Lewat perantara Nabi Ilyas alaihissalam Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat sakit keras yang diderita Nabi Ilyasa alaihissalam Beberapa riwayat mengatakan setelah diangkat sakitnya Ia dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas alaihissalam Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Ilyasa alaihissalam? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk hukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat muslim Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka Keturunan dan saudara-saudara mereka Dan kami telah memiliki mereka untuk menjadi Nabi dan Rasul Dan kami menunjukkan mereka ke jalan yang lurus Korang Serat Al-Anam ayat 86 sampai 87 Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Surat Sod ayat 48 Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik Kurang Serat Sod ayat 48 Nabi Ilyasa alaihissalam adalah putra dari Akhtub bin Ajus Nabi Ilyasa merupakan Rasul dari kalangan Bani Israel Yang memiliki satu garis keturunan dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Ilyas Nabi Ilyasa alaihissalam kembali melanjutkan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam Dan memperingatkan orang-orang kaum Bani Israel Setelah Nabi Ilyas wafat, kemudian Nabi Ilyasa diangkat menjadi Nabi Untuk meneruskan perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam dalam berdakwa Nabi Ilyasa pun diberi tugas untuk membenahi kembali akidah kaum Bani Israel Yang telah melenceng dari ajaran Nabi Ilyas alaihissalam Pada dasarnya, saat Nabi Ilyas alaihissalam masih hidup Sudah banyak dari golongan kaum Bani Israel yang beriman dan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Namun, keadaan pun berubah secara drastis saat Nabi Ilyas wafat Mereka kembali menyembah berhala dan kembali melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pada suatu hari, Allah murka dan memberi azab kepada kaum Bani Israel Dengan diberi musim kekeringan yang sangat lama Dengan demikian, Nabi Ilyasa pun tidak henti-hentinya mengajak Bani Israel Untuk bertaubat dan kembali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun, dengan adanya azab yang diturunkan oleh Allah tidak membuat hati mereka luluh Akan ajakan Nabi Ilyasa untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua perkataan Nabi Ilyasa ditentang oleh kaum Bani Israel Dan mereka pun menghiraukan ajakan Nabi Ilyasa untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Sebelum Allah menurunkan azabnya yang sangat pedih Namun, mereka semua kaum Bani Israel terus menghina dan mengancam akan membunuh Nabi Ilyasa Jika tidak berhenti dalam berdakwa Walau demikian, Nabi Ilyasa AS tidak pernah takut dan gentar akan ancaman kaum Bani Israel Nabi Ilyasa tidak akan berhenti untuk menjalankan perintah Allah Beliau sangat sabar dalam menghadapi kaum Bani Israel Sampai-sampai setiap beliau menemui seseorang Beliau mengajak mereka untuk bertaubat dan kembali beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demi memantapkan hati kaum Bani Israel dalam dakwanya Nabi Ilyasa AS diberi mukjizat oleh Allah Yakni bahwa Nabi Ilyasa mampu menghidupkan orang yang sudah mati Ternyata, upaya Nabi Ilyasa AS tidak sia-sia Sedikit demi sedikit, kaum Bani Israel mau bertaubat dan beriman kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat Muslim, demikianlah kisah singkat Nabi Ilyasa AS yang perlu diketahui oleh umat Islam dan menjadi teladan Dengan kisah ini semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua Dan senantiasa meneladani kisah-kisah Nabi dan Rasul Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!